Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel KofiStory by Hendy Bareng gue Hendy Di video kali ini gue mau review grinder lagi Ini grindernya Kalau menurut gue first impression Itu keren parah sih kalau menurut gue Mulai dari tampilannya Terus juga kegunaannya, fungsinya Dan tentunya hasil dari gilingan grinder ini Ketika datang grinder ini Dan gue cobain Jujur aja gue sangat suka Dalam tanda kutip ya Maksudnya gue kan ngopi itu skala rumah Karena sebagai home barista Ketika dapet grinder yang kayak gini Gue suka banget Karena ini grindernya itu adalah single dose grinder Yang belum ngerti atau yang belum familiar dengan single dose grinder Maksudnya adalah Grinder yang diperuntukkan untuk hanya sekali grinding Dengan gramasi yang kita tentukan Contoh misalkan Gue mau nyeduh espresso Pake porta filter yang double basket Gue pake gramasi 20 gram Yaudah Karena dia gak ada bin hopper Langsung masukin ke dalam Burnya gitu loh Langsung digiling Abis itu Langsung kita seduh Kurang lebih kayak gitu lah Itulah single dose grinder Jadi cuman bisa dipake Satu kali grinding Dengan dose tertentu Karena apa? Karena dia gak ada bin hopper Jadi gak bisa nampung biji kopi Sebanyak mungkin disini gitu loh Oke langsung aja kita masuk ke spesifikasinya Sebelum gue nyobain grinder ini Untuk kita seduh espresso nanti Modelnya ini Tadi gue sudah sebutkan Yaitu FGMDF64 Nah kenapa namanya 64? Karena dia pake 64mm burr Jadi dia tuh pake flat burr Bukan conical burr Nah begitu kita buka Yang namanya penutupnya ini Ini dari besi ya Padet banget Itu langsung masuk ke burrnya gitu loh Flat burrnya itu Italmil dari Itali Dia pake power itu 250W temen temen Body materialnya aluminium Solid banget Jadi untuk setting grind size nya itu Ini udah stapless Enak banget untuk di adjust Kalian bisa adjust sespesifik mungkin Sampai di Bahkan yang gak ada garisnya itu Kalian bisa set disitu gitu loh Jadi untuk kalibrasi espresso ini Luar biasa enak dan gampang Kalau menurut gue Nah dia ada penyangga porta filternya Tapi kalau dari bawaannya Ketika kalian beli itu nanti Dapet dosing cup Nah jadi ini untuk tempat dosing cup gitu loh Terus juga di bawahnya lagi Dia ada tombol on off nya di tengah gitu loh Nah nanti kita akan bahas lah Kelebihan kekurangan Apa yang gue suka dan apa yang gak gue suka Terus juga di paket pembeliannya Ada apa aja kalian dapet Jelas lagi-lagi dosenya Cuman gak gue tampilin Terus juga kalian akan dapet unitnya langsung Nah di dalam unitnya itu nanti ada Seperti biasa Buku garansi sama manual book Jadi kalian harus baca manual booknya Terus juga dapet ini yang namanya Blow up Jadi fungsinya ini tuh untuk Ngedorong sisa-sisa gilingan kita Yang masih nyangkut di dalamnya gitu loh Jadi kurang lebih kayak gini temen temen Ini dimasukin Ini ditutup Abis itu kita dorong Kurang lebih kayak gitu lah Jadi ini bisa zero retention Tujuannya sih kurang lebih seperti itu Makanya grinder single dose itu kebanyakan kayak gini Kalau yang kita lihat ya Gitu loh Nah terus juga di paket pembeliannya Dapet ini tadi Yang untuk mendorong sisa-sisa gilingan kopi Terus juga dapet dosing cup Cuman ini plastik ya Bukan yang stainless Cuman dia solid banget Keras Ditaruh disini Gitu lah kurang lebih temen temen Nah temen temen Kalau dilihat dari penjelasan ukuran gilingannya Itu bisa diset Untuk gilingan filter Mau kapot Terus juga untuk espresso gitu Maksudnya ini bisa digiling Ini kita bisa giling dari mulai fine Sampai coarse gitu loh Memang disini disebutkan untuk espresso bisa Untuk mau kapot bisa Dan untuk filter V60 flat bottom dan lain sebagainya Itu bisa temen temen semuanya Dan kalau menurut gue Ini lebih bagus ya Karena dia bisa lebih presisi untuk adjustmentnya Yang tadi gue bilang Jadi karena dia stepless Jadi lebih mudah untuk adjustmentnya temen temen Kayak gitu Tapi di video kali ini Gue akan coba untuk giling Untuk keperluan espresso aja temen temen Karena grinder kayak gini kan Kalau menurut gue sih Lebih layak dan lebih cocok Untuk kita pakai menggiling Untuk keperluan espresso Kayak gitu Karena lebih menarik kalau menurut gue Dan juga temen temen Kalau ini dipakai di rumah Sebagai homba rista Contoh kayak gue gitu loh Jadi kan gue sering gonta ganti coffee beans gitu Nah itu gak perlu repot-repot Untuk ngebersihin Terus juga Karena memang dia tujuannya untuk single dose Dia lebih gampang dipakai Dan lain sebagainya Jadi karena dia gak ada bin hopper Lagi-lagi gue sebutkan Tinggal masukin aja Gramasi yang kita tentukan Dose yang kita tentukan Abis itu kita giling Misalkan contoh kita pakai 20 gram Ya keluarnya 20 gram lagi Kayak gitu lah kurang lebih temen temen Oke udah mungkin segitu aja spesifikasinya Terus sekarang saatnya kita cobain Untuk seduh espresso Kita lihat gilingannya kayak gimana Terus juga temen temen Gue gak akan cobain Kalau di video-video sebelumnya kan Gue ketika review grinder itu gue cobain ya Ini untuk espresso Ini untuk maksudnya Ukuran gilingannya tuh Kayak gini loh temen temen Nah tapi kalau yang ini tuh Gue gak akan coba sebanyak itu Karena ini kemarin udah gue kalibrasi Dan jujur temen temen Kalian ketika beli ini Itu gampang banget Untuk adjustmentnya Gak perlu ribet-ribet kalibrasi Tinggal cari aja Misalkan kalian Feeling nih Ditulisan espresso nya lah Kalian taruh pertama kali Nah nanti itu bisa diidentifikasi kok Kalau kalian sering lihat Gilingan fine yang Memang ditujukan untuk espresso gitu loh Tapi Lagi-lagi Kalibrasi rasa itu perlu ya Karena itu yang terpenting dari espresso Bukan cuman kalibrasi identifikasi Dari ground coffee nya Seberapa fine gilingannya Tapi juga Rasanya yang terpenting itu loh Oke temen temen Langsung kita cobain ya Oke temen temen Ini gue timbang dulu Gue akan pake 20 gram 20,1 Nanti kita akan liat Gue akan giling Akan keluar segitu juga Enggak gitu Karena ini kan Decline zero recognition Atau Enggak meninggalkan sisa gitu loh Oke Jadi hasilnya Gue timbang 20 pas Jadi Hilang 0,1 Tersangkut di dalam Green drink Gilingannya fine Kalau menurut gue sih Identifikasi visualnya Bagus ya Ada clamping Dan Kalau dilihat Ini konsisten sih Bagus ya Langsung kita bro Gue akan seduh Bro espresso Pakai mesin perumahan gue Karena dia udah dibukali Dosing cup Jadi gampang ya Ini gue pake portal filter Yang naked Bottomless Ukuran 58 Jadi karena dia pas Jadi tinggal diginiin oang Nah Di Distribusiin Gitu Nah ini gak perlu Distribution tools lagi tuh Karena nanti hasilnya Dia udah rata gitu Oke Kurang lebih ya Tinggal di Ratain Gue pake tangan ya temen temen Karena ini gue konsumsi sendiri Jadi Udah gue pastiin Gue udah Cuci tangan dulu Oke Gue tamping dulu Abis itu kita Teruh Yuk Kita masukin Taruh gelas di bawahnya Kita ter Ini gue pake rasinya Satu banding dua Nanti Pake dosing 20 gram Terus Hasil akhirnya Yieldnya itu Sekitar 40 gram Kurang lebih 25 sampai dengan 30 detik Kita langsung bro Bismillah Ya ini 40,1 gram Dan ini hasilnya temen temen Kremanya cukup tebal Padahal ini gue pake arabica ya Full arabica Bagus sih kok menurut gue Langsung kita cobain Ya Alhamdulillah Kita balik ke set awal Dan gue akan cobain Espresso yang udah kita seduh tadi Langsung aja ya gue cobain Bismillah Wah Enggak enggak Ini Ini Gue gak lebay Tapi Insya Allah ini gue jujur Dan gue coba Utarakan apa yang gue rasakan ya Jadi Gue pake full arabica Yang ditujukan untuk espresso Itu gue seduh tadi Dan gue gak mendapatkan Rasa itu yang Terlalu asam Dan terlalu pahit Kalau menurut gue pribadi Sependek yang gue tau Dan lidah Yang awam gue ini ngerasain Itu rasanya Past balance Jadi ketika diminum Asamnya gak berlebih Pahitnya juga gak berlebih Ya kalau menurut gue Di tengah-tengah lah Cuman memang Karena ini bukan ristretto Jadi sweetness itu Gak terlalu berasa Dominan gitu lah Hmm Cuman ini Tetep nyaman untuk gue minum Gitu lah temen temen Kurang lebih kayak gitu lah Dan ini gue Jujur aja Gue kan kemarin Udah sempet pake ini beberapa kali Gue cobain untuk bikin latte Dicampur susu Itu enak Enak asli Nah oke temen temen Gue coba Simpulkan ya Dari pengalaman gue Menggunakan grinder ini Beberapa hari kebelakang Gue akan coba utarakan Jadi temen temen Kalau untuk hasil gilingan Gak usah diragukan lagi Grinder ini Bagi gue Itu cukup dan pas Apalagi gue sebagai Hombarista di rumah Sering gonta ganti Coffee beans Dan ini memudahkan gue Untuk ngebersihinnya Ketika gue mau ganti Coffee beans Misalkan abis pake coffee beans Besok B Langsung gue bersihin Ketika pake Itu gampang banget Karena dia langsung dibuka Habis itu dibersihin Flatburnya juga dibersihin Kalau mau deep cleaning Sampai flatburnya dicopot Itu gampang banget Karena ketika buka ini Tutupnya ini Itu langsung keliatan Flatburnya gitu loh Nah terus juga Staples adjustmentnya Gampang banget Untuk dipake Terus juga ini Ukuran penyangga portal filter 58mm Dan yang terpenting adalah Ketika beli grinder ini Udah kalian langsung dapet Dosing cup Jadi ini Gue seneng banget pake ini Beberapa kali gue pake Itu tanpa distribution tools Yang gue bikin gitu loh Jadi tinggal taro di portal filter Itu ternyata memang gampang banget Dan itu sudah terdistribusi Dengan baik dan benar Jadi gitu temen-temen yang gue rasakan Dan itu dari tadi Kalau menurut gue Itu kelebihan-kelebihan Ya gitu loh Terus juga Konsistensi gilingan Itu udah jelas Jadi ada cuman ini Kalau menurut gue Tentang konsistensi gilingan Nah itu tadi plusnya Kalau menurut gue Dan ini sedikit minusnya Dan sedikit yang gue kurang suka Mungkin ya Jadi ketika kita Terakhir itu kan Yang tadi gue bilang ya Untuk memaksimalkan Supaya biji kopinya Yang telah digiling itu Nggak ada sisa Di dalam Di burnya Terus di dalam Mesinnya lah intinya Itu kan kita blown kayak gini ya Itu ketika keluar Itu lebih halus Dia ukurannya temen-temen Jadi khawatir itu Mempengaruhi sedikit banyaknya Ekstrasi espresso Atau ristretto Atau kopi kita Yang nanti akan kita rasakan gitu loh Itu bagi yang expert ya Mungkin yang lidahnya Udah terkalibrasi Dia bisa tau tuh Tapi kalau gue lihat Secara identifikasi visual Itu memang ada Terakhir itu gilingannya Yang lebih halus Daripada apa yang kita giling di awal Nah cuman itu kalau bagi gue Balik lagi Itu nggak terlalu masalah Cuman kalau kalian Misalkan Mau ikut lomba Kompetisi dan lain sebagainya Itu mempengaruhi sedikit banyaknya Terus juga Tombol on offnya Ya kalau Di samping kayaknya Lebih bagus gitu loh Atau di atas Atau di mana lah Kalau di bawah sini kan Ketika kita taruh portafilter Atau nih dosing cupnya Ditaruh Itu kan agak Agak repot gitu loh Kalau dari depan tuh Agak sulit gitu loh Jadi kalau ditaruh di samping Mungkin lebih bagus gitu loh Cuman nggak masalah Itu sedikit kok minusnya gitu loh Kalau menurut gue Yang kurang gue suka Itulah kurang lebih Jadi ketika kita Blown terakhir itu Ada yang lebih halus lagi Bubuknya yang ikut keluar Terus juga tombol on offnya Kenapa di bawah Tombol on offnya Kenapa nggak di samping Gitu sih kalau menurut gue Nah terus Jadi grinder single dose Itu kan nggak cuman DF64 ini ya temen-temen ya Kalau yang kita tahu Yang gue sering lihat Di Instagram Di Youtube Gue sih belum pernah pake Belum pernah coba Belum pernah review juga Itu ada merknya niche Yang paling terkenal Yang terkenal tuh dalam tanda kutip Maksudnya banyak yang pake gitu loh Terus juga banyak yang ngomentar Itu bagus dan lain sebagainya Nah itu juga grinder single dose Kurang lebih sama lah Kayak gini Cuman harganya dia lebih mahal Temen-temen Niche dibandingkan ini Itu lebih mahal harganya Itu yang pertama Yang kedua ada pro dan kontra Ada yang suka dengan grinder ini Ada juga yang suka dengan niche Ya itu tergantung selera masing-masing Dan tergantung budget Seberapa kalian punya budget Untuk alokasikan dana kalian Ke mesin grinder gitu loh Mesin giling copy Kalau gue sih Karena belum pernah nyoba Yang niche tadi Jadi gue nggak bisa komentar banyak Temen-temen Cuman kalau dilihat Kurang lebih sama lah Fiturnya kurang lebih sama ya Single dose juga Cuman untuk sekali giling Dengan satu kali Gramasi yang kita tentukan Atau dose yang kita tentukan Abis itu dia juga Diklaim dua-duanya Zero retention Dan lain sebagainya Kurang lebih itulah Kayak gitulah Cuman yang gue tau Karena gue beberapa kali Lihat referensi dari luar negeri juga Memang grinder ini DF64 ini Selalu dibandingkan Dengan niche yang zero itu Gitu loh Tapi ya balik lagi Semua pilihan ada di kalian Gue cuman bantu untuk review Dan fresh impression gue Balik lagi Gue tetap suka dengan grinder yang ini Kecuali mungkin ada yang Binjemin niche Dan gue cobain juga Mungkin gue akan ada perbandingan Apple to apple gitu loh Karena kalau gue bandingkan grinder ini DF64 FGM DF64 Dengan grinder yang gue pake Jauh beda temen-temen Harganya jauh beda Kalau punya gue cuman ratusan ribu Kalau ini jutaan gitu loh Nah gue belum sebutkan harganya dari tadi Ini harganya di bawah 5 juta temen-temen Silahkan kalau mau beli Nanti Seperti biasa Gue coba taruh Spesifikasinya Di deskripsi Terus juga gue tambahkan link Untuk pembeliannya Jadi kalian bisa Baca dulu deskripsinya Dilihat-lihat Fiturnya apa aja Terus juga Kalau udah cocok Kalian mau beli Silahkan gue taruh linknya Di kolom deskripsi juga Mungkin segitu aja temen-temen Untuk video kali ini Tetap jika kalian suka dengan konten-konten Yang gue bagikan Video-video gue Silahkan tekan tombol subscribe Untuk bantu channel ini Terus berkembang Dan juga jangan lupa Di like videonya Di share Kalau memang dikira Bagus kontennya Mungkin ada yang memerlukan Informasi dan lain sebagainya Kalau ada yang mau tanya-tanya Silahkan tulis di kolom komentar Atau bisa DM Instagram gue At coffee story behind Sampai berjumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap jangan lupa ngopi